Mohon, kamu harus bisa cepat sadar Oh, kenapa semuanya bisa kayak gini sih? Hei, padahal tadi Om Firman udah bantuin aku sama Pak Supri dari penjahat itu Hei, kamu gak apa-apa? Om Firman, aku gak apa-apa, cuman aku lagi dikejar sama dua orang yang mau nabrak bunda dan lempar telur sama bunda Siapa mereka? Hei! Hei! Hei, padahal orang yang terbaik Yang pernah aku kenal sama bunda Hei, umpir masalah tulus Bantuin aku sama bunda Dari awal sampai sekarang Aku mohon ya Om Om harus bisa sembuh Demi bunda Surat, alti, dan jumlah aku Karena kita semua sayang sama Om Firman Dan gak mau kehilangan Om Firman Tapi kita semua masih tutup di Firman Apalagi bunda Apalagi bunda Bunda pasti kawatir banget saat keadaan Om Firman kayak gini Maafin bunda ya Om Buna gak bisa datang Karena ada urusan di Singapura Tapi aku yakin Bunda pasti cemas Jijat gak khawatir sama ada Om Firman Oh, mohon Aku harus bisa cepat keadaan Iya Dadah. Oma, Oma tenang ya Oma. Aku gak mau liat Oma kebawa emosi kayak gini sama Om Firman, sama Tante Nabila. Mendingan kita sekarang pulang aja ya Oma. Kamu gak usah khawatirin Oma. Oma tau kok apa yang Oma lakukan. Oma ternyata keras kepala juga ya. Sama kayak gue. Gue jadi tau dari mana asal keras kepala gue. Oma, kita mendingan sekarang putar balik aja ya Oma. Tadi kan kita habis ada pengajian. Oma pasti capek kan, perlu istirahat. Ya Oma. Kamu tuh kok malah halang-halangin Oma sih? Jangan-jangan, kamu sekarang udah berbalik. Menyetujui hubungan Om kamu dengan Tante Nabila. Oma, kok ngomong kayak gitu? Ya bisa aja kan. Misalnya kamu diam-diam menerima raya sebagai saudara kamu. Terus, sekalian, kamu mendukung hubungan Om kamu dengan Tante Nabila. Oh jadi sekarang raya tuh lagi pergi untuk ngejar orang yang ngelempar telur itu ke kamu? Pasti orang itu adalah orang suruhannya Wilda. Emang sih gue agak kaget denger soal anak alay kayak lagi dalam bahaya tadi? Tapi masa sih? Gue udah nerima dia jadi adik gue. Meskipun hati gue memang masih kangen sama sosok adik gue. Tapi kayaknya gue belum bisa nerima deh. Kalau sosok itu ada di raya. Gak mungkin gue bisa nerima dia. Tapi gue cuma kepo aja sih. Maura, kenapa kamu diam aja? Bener kan yang Om bilang? Enggak, enggak Om. Aku belum bisa nerima raya. Kalau toh kamu mau menerima raya, Om nggak apa-apa. Asal satu hal. Kamu jangan berbalik mendukung hubungan Om kamu dengan Tante Nabila. Karena itu artinya. Kamu melawan Om. Nabila. Firman. Keluar. Om, Om, Om. Om udah tenang ya Om. Jangan marah-marah teriak kayak gitu, Om. Udah ngorah. Kamu gak usah ikut-ikutan. Nabila, Firman. Saya tahu kalian ada di dalam. Keluar. Om, ini kayaknya Om Firman gak ada di sini deh, Om. Itu mobilnya aja gak ada. Kita cari ke tempat lain aja ya, Om. Biarpun Om Firman gak ada di sini, Om tetap harus ketemu sama Tante Nabila. Om harus bicara sama dia. Firman. Nabila, keluar. Mana nyonya kamu? Suruh keluar. Mana nyonya-nyonya? Mas Nabila, Azim, muter. Kenapa teriak-teriak di depan rumah orang? Jangan banyak omong. Minggir kamu. Minggir. Mas. Oma, muter. Muter, muter. Duh, Om ngapain sih nikah kayak gitu? Gue gak bisa ikutin Om masuk. Karena gue males banget ketemu sama Raya. Aduh, semoga aja deh, Om. Nabila, keluar kamu. Muter. Mana nyonya kamu? Hah? Keluar. Nabila, ah. Nabila, ah. Jangan teriak-teriak, ibu gak aja. Nabila. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Udah kamu di mana? Bunda, bunda gak ada dirumah, Oma. Kamu gak bohongkan sama Oma? Albi gak bohong, Oma. Bunda gak ada dirumah karena bunda ada urusan menedak di Singapura. Yang dirumah cuma ada Albi sama Bimumun. Makanya lagi ada dirumah sakit. Oma gak suka anak yang gak jujur. Jadi kamu tidak boleh bohong sama Oma. Aku tersayang minta maaf. Tapi apa yang dibilang sama Mas Albi itu benar. Bu Nabila sedang pergi ke Singapura karena ada urusan kantor mendadak. Jadi Nabila ke Singapura? Aku baru tahu soal ini berarti situasi aman. Dan aku tidak perlu khawatir soal Firman. Karena dia pasti gak sama Nabila. Tapi, kenapa Raya pergi ke rumah sakit ya? Raya? Raya kenapa ke rumah sakit? Dia sakit. Bukan Kak Raya yang sakit. Lantas? Siapa yang sakit? Maaf, maaf muter. Memangnya muter belum tahu. Ada berita kecelakaan tentang Aju sih. Maksud saya, tentang Pak Firman. Pak Firman kecelakaan bukan? Tadi kecelakaan di Jalan Persadara yang... Kamu jahat bohong ya? Saya gak bohong, muter. Pak Firman itu menghindari trik dan lawan arah. Terus Pak Firman itu kecelakaan. Turutannya sudah banyak di sosmed dan di titim. Maksud saya. Firman kecelakaan. Tidak. Tidak. Enggak benar ini, karena tadi firman baik-baik aja wibun, masih tiba-tiba kecelakaan, dan aku sebagai ibunya enggak tahu, dan yang kasih tahu aku sabar sekali sampai dengan sekarang ini. Pemirsa, sore tadi di Jalan Persadaraya terjadi kecelakaan antara sebuah mobil pribadi dengan sebuah truk yang melintas dari ruas jalan lain. Menyebab kecelakaan sampai sekarang masih ditelusuri lebih jauh oleh Polres Kapulaga. Namun, dari tempat kejadian perkara yang saat ini masih diberi garis batas polisi, terlihat tidak ada jejak rem di asfal dari kendaraan pribadi yang melintas dengan kecepatan sangat tinggi, sampai akhirnya tabrakan dengan truk dari ruas jalan lain. Bos, udah main! Bisa gak sih kamu kalau masuk ke rumah orang, ucap salam, permisi, jangan malah ngagetin saya? Ha 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 Aduh, bu Bos, bu Bos. Gitu aja, kaget. Kayak orang ketahuan abis nonton apa gitu, sampai ngambil remote mau matiin TV, di najong. Pas sih, gua sebrisik deh. He he, ini bu Bos, saya mau laporan. Saya belum berhasil masuk ke kantornya Malida dan menyelidiki soal Malida, bu Bos barunya Pak Bos. Waduh, astaga Jer. Terus, kalau misalnya kamu gak berhasil, kamu nyerah gitu aja? No, of course not Saya gak akan menyerah begitu saja Saya ini orangnya pantang pulang sebelum padam Pokoknya saya harus berusaha terus Sampai berhasil, Bu Bos Gagal hari ini, masih ada hari esok Gagal hari esok, masih ada hari mendatang Gagal hari mendatang, masih ada hari-hari lainnya Terus saja sampai saya berhasil Kamu pikir saya bisa sesabar itu nungguin? Hah? Gak bisa Saya gak mau tau ya Secepatnya kamu harus cari informasi Ada hubungan apa sebenarnya Mas Arga sama Malida Saya yakin banget Nabila tuh sengaja nyuruh Malida deketin Mas Arga Supaya rumah tangga saya hancur sama Mas Arga Jadi kebalikannya Bu Bos ya Dulu kan Bu Nabila yang hancur Gara-gara Bu Bos hadir di dalam hidup Pak Bos Dan ada event Sehingga buat Bu Nabila Stop, belain Nabila Kok Bu Bos marah sih? Saya bukan ngebelain Bu Nabila Saya kan hanya mengatakan fakta Sekarang kamu jalanin apa yang saya suruh Dan jangan sampai gagal Siap! Siap-siap doang Gak beres-beres Eh, saya penasaran Tadi sekelebat saya nonton berita ya Saat ini korban kecelakaan Sudah dibawa ke rumah sakit terdekat dari lokasi Terima kasih Matiin 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 TV-nya Hei sayang Sudah pulang Hei Apa ya? Tungguin kamu nonton berita? Enggak, itu tadi si Jeremy yang nonton berita Oke Aku sudah siapkan kamu handuk baru Nanti kamu akan belajar di arah sofa ya Terima kasih sayang Tunggu 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 Setelah Thumbat And Tanggung Tunggu Parasanna Tunggu Dah Sudah Tunggu Terima kasih.